Pemirsa, sejumlah kecelakaan terjadi akibat terjerat tali layang-layang. Salah satunya terjadi pada penerbang pesawat ringan, yakni di Al-Anut Atang, Sanjaya. Ini penerbang mengeluh benang layangan menjerat pesawat mereka sehingga rawan kecelakaan. Kita saksikan. Ya, pemirsa ini keluhan mengenai benang layangan ini, pertama diunggah oleh sekelompok penerbang pesawat ringan di Al-Anut. Mungkin kalian kehilangan layangan harga berapa belas ribu, tapi buat kita ini bisa jadi fatal. Di Al-Anut Bogor, Jawa Barat, lewat akun Instagram at Aviapedia. Para penerbang menunjukkan pesawat ringan, mereka ini terjerat puluhan benang layangan. Nah, beruntung sebelum terjadi kecelakaan, mereka menyadari dan mendarat untuk membersihkan jeratan benang. Kecelakaan akibat benang layangan juga dialami oleh seorang pengendara motor di Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia terperosok sungai sedalam 5 meter akibat tubuhnya terjerat dengan tali layang-layang. Sang pengendara motor, Akmal, akhirnya dilarikan ke klinik karena menderita luka sayatan di lehernya. Buat teman-teman ini, Ini super bahaya ya, ini super bahaya buat kami yang terbang, buat kalian yang di bawah, mungkin kalian kehilangan layangan harga berapa belas ribu, tapi buat kita ini bisa jadi fatal. Tolong teman-teman di seluruh dunia. Saya lagi bawa motor, bawa motor kan otomatis ada anak lewat, dia lagi ngajar-ngajar layangan, saya udah kelakson. Sekitar berapa meter ya dari situ, terjerat kayak benang gitu. Kata orang kenur, kenur, kenur. Ternyata pas saya pegang, itu benang gelasan. Lumayan setelah saya pegangin, motor saya lepas dan saya terlempar. Nah ini bahaya juga ya, bagi anda juga. Juga para penerbang pesawat ringan juga untuk bisa berhati-hati. Dan juga buat para adik-adik, diharapkan untuk bermain layangan pada tempatnya ya.